Assalamualaikum Bunda sore ini untuk buka puasa hari ini bunda sudah membuat mihun jagung dengan sambalnya dan telur rebusnya ini adalah lapan tadi bunda menggoreng ikan patin dan ikan layang pernicananya tadi bunda mau bikin patin bumbu kuning tapi tidak sempat insyaallah besok-besok bunda buat karena tadi bunda beli ikan patinnya 2 kg yang besar ini buah papaya papaya filipin ini cendol dimangkuk nanti tinggal buka sendiri-sendiri bukaannya ada amparan tatak ada pepare, kurma dan ada kue bulut bulut kukus ya bunda nah ini menu buka puasa kami kurma azahwa kering dengan kue ini ada cendol dan ada teh bunda yang tawar ini katanya nanti mbak Hani mau datang bunda siapin teh manis ini mihun bunda buat ini satu mangkuk besar mihun jagung tetapi di belakang masih ada di penggorengan masih setengah ikan patin goreng dan lalapannya juga sambalnya menu buka puasa kami telah siap kami menunggu kami menunggu waktu berbuka dan menunggu mbak Hani datang kalau mbak Hani tidak sempat buka disini tidak apa-apa yang penting makan disini dia nah ini bunda menu buka puasa kami hari ini sederhana sederhana tetapi nikmat ya bunda yanda menyiapkan nasi putih nah ini ini buka puasa kami mari buk berbuka puasa bersama bunda dan yanda dengan menu sederhana dan menyehatkan dan menyelerakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda ini kelihatan puncak karena bunda ini lagi sakit ya bunda baru selesai operasi tapi hari ini bunda mau berbuka bersama yanda menunggu mbak Hani belum datang ini ponakan bunda ini waktunya sudah berbuka mari kita berbuka Bismillahirrahmanirrahim Allah malapasum Tuhan di kamar Tuhan kita berbuka biar mati kaya rambut mari kita berbuka bunda minum teh kawar ya mari kita berbuka hari ini bunda mau coba kurma satu aja karena manis alhamdulillah hari ini udah yang ke sembilan buka puasa kita kita lanjutkan lagi bersama dengan bunda bye-bye nah yanda sudah berbuka dengan nasi karena yanda ini tidak terbiasa buka cumilan atau kue duluan ini bunda nanti ini anda pakai ikan patin goreng sambal terasi dan timo bunda tadi mau buatkan ikan patin bumbu kuning tapi bunda tidak sempat karena kami tadi berkeliling ada urusan biasa-biasa aja ya anda ya ini yanda ini agak bengkak mukanya karena baru dibekam tadi siang yanda berbekam tadi siang yanda berbekam kami biasa melaksanakan bekam ya bunda kebetulan tadi yanda yang berbekam jadi agak bengkak dikit itu kesedotan bekamnya silahkan makan yanda ya anda biasanya kuenya ini dimakan nanti setelah sholat maghrib kadang-kadang ya sebelum sholat maghrib tapi hari ini anda makan dulu katanya ini menu buka puasa kami warna-warni ya bunda banyak yang manis tetapi ya bunda tidak memakan yang manis-manis paling mudah menicip-icip sedikit aja menicip-icip burma satu papaya sepotong dua potong kecil karena buah ini penting loh bunda untuk menjaga pencernaan kita puasa tidak puasa kita harus ada buah ini telurnya untuk pasangan makan mie hun jagung bunda buat mie hun jagung ini bunda banyak sekali bunda sengaja buat banyak karena mau bawain nanti ponahan bunda kalau dia pulang ke kosnya dan juga bunda kalau tidak capek mau ke tempatnya manda tapi kalau capek enggak jauh jaraknya nah bunda nah bunda sudah sudah menikah dan bisa mudah mudah untuk menikah merah yang mudah untuk menikah mudah untuk menikah mudah untuk menikah ya Hai ada juga sih kepala kakak Bunda dimunya di kulkas ada tiga tiga ekor kepalanya tapi mau bunda masak kayaknya besok nah ya Anda mau coba mihunya ini Bunda sudah siapkan menu Bunda mihun nasi satu sendok setengah timun telur tomat dan sambal terasi janda mihunya pakai sambal biar enak iya Mari kita berbuka bersama ganda dan bersama Bunda Halo Mbak Ani Assalamualaikum Ayo selamat berbuka puasa Mbak Ani semuanya di rumahnya Bunda Yanti Ayo Mbak Ani silakan makan yang Mbak Ani suka buah duluan ya sama dengan Bunda tadi buah duluan gimana puasanya lancar Mbak Ani iya lancar Alhamdulillah ya Mbak Ani silakan berbuka puasa dulu Assalamualaikum cendolnya cendol daud eh aduh enak eh ada mutiaranya cendol 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 hmm coba dulu Bismillah hmm enak manis banget nah Bunda demikianlah ini Mbak Ani yang berbuka puasa dengan Bunda dan Yanda sore ini terima kasih telah mengikuti konten kami berbuka puasa bersama pada hari ini Bunda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam terima kasih sekali lagi Mbak Ani juga mengucapkan selamat berbuka puasa nah Mbak Ani berbuka puasa dengan kami hari ini dan senang sekali dapat berkumpul dengan keponakan kami nah Bunda ucapkan sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati